Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti Ustadz Farhan kemarin Mungkin karena efek sudah kekenyangan Atau memang bagaimana Mudah-mudahan menambah semangat kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau semangat jawab salamnya InsyaAllah malaikat mencatat pun semangat Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala isharafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala rabbi syrah li sadri wa yisir li amri waqlul a'udatan min lisani yafqahu qawli A'udhu billahi min syaitanir rajim Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Al-ayah amma ba'du Hadratal muhtaramin para alim Para kiai Para ustad Yang kami hormati Para jamaah Hadirin ul hadirat Bapak dan ibu sekalian Jamaah salat isya InsyaAllah kita lanjutkan dengan salat tarawih Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita Gadarat Allah SWT Bikawlina alhamdulillahi rabbil alamin Dalam setiap keluar masuknya nafas kita Sehingga dengan begitu Dengan senantiasa zikir kalimat tahmid Baik itu secara jahir maupun secara siri Secara jelas maupun secara tersembunyi InsyaAllah dengan senantiasa kita bersyukur Mudah-mudahan Allah tambah-tambah ni'matnya Kepada kita semua Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah juga kita sudah Melaksanakan salat isya Dan salat ba'diah tul isya Karena perlu bapak ibu sekalian ketahui Bahwasannya Kalau menurut tingkatannya Seperti Tauhsia dari Syekhina Buya Yahya Dan juga Gusbah Udin Menyampaikan bahwa Tingkatan salat ba'diah tul isya itu lebih tinggi Daripada salat tarawih Maka Jika Kita tidak melaksanakan salat ba'diah tul isya Kemudian kita melaksanakan salat tarawih Ibarat kata Kita mengejar ayam Akan tetapi kita kehilangan domba Nah seperti itu Baiknya bagaimana Baiknya dilakukan dua-duanya Demikian Salawat ma'asalam Mari kita aturkan kemana-mana Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Mudah-mudahan kita mendapatkan syafatnya Minat dunia ilal akhirah Karena beliau lah Satu-satunya insan Yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya Mudah-mudahan kita diakui oleh beliau sebagai umatnya Dan Didudukkan dengan beliau di surganya Bapak ibu Hadirin walhadirat Rahimakumullah Pada malam hari ini Saya menjadi Penceramah dadakan Karena bapak Kepala BNPT Berhalangan hadir Tapi insyaAllah tanpa mengorangi Rasa hormat kita Kepada beliau kita doakan Merhamudan beliau Bisa Menjadi Kepala BNPT Yang amanah Dan juga yang bisa Menjadikan negara kita Negara yang Dan kita doakan juga Mudah-mudahan semua Insan Polri Yang bertugas Dimanapun berada Diberikan perlindungan Keselamatan Serta kesuksesan Oleh Allah SWT Dalam menjalankan Setiap tugas-tugasnya Amin Bapak ibu sekalian Yang dihormati Allah SWT Pada malam hari ini Saya akan menyampaikan Kultum yang Saya beri judul Tadi habis mahrib Tiba-tiba muncul Yang saya kasih judul STIKA STIKA Kalau disini Kita kenal dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Yang dimana Di dalamnya Mendidik para Perwila Purli Untuk menjadi Para Perwila Purli Yang senantiasa Menjalankan Amanah Untuk menjadi Abdi negara yang Baik dan soleh Pada kesempatan Pada kesempatan Malam hari ini Yaitu huruf STIKA Yang pertama S adalah Salikun Fil'ibadah Salikun Itu adalah Orangnya Pekerjaannya Adalah Suluk Salikun Fil'ibadah Adalah orang Yang bersungguh-sungguh Dalam beribadah Kepada Allah SWT Bapak ibu sekalian Ibadah Kadang kita hanya Pahami Bahwasannya Itu adalah Berupa Solat Berupa Duduk Bersilah Zikir Kepada Allah SWT Berupa Membaca Al-Quran Akan tetapi Kita kadang Lupa Bahwa Ibadah Itu ada Secara Vertikal Kepada Allah SWT Dan juga Secara Horizontal Yaitu Antar Sesama Manusia Kadang kita Sudah beribadah Kepada Allah SWT Dengan Sebegitu Baiknya Dengan Sebegitu Sujudnya Kita Kepada Allah SWT Akan tetapi Kadang kita Terlupa Untuk beribadah Kepada Sesama Di antara Kita Di dalam Bulan Puasa Ini Di dalam Bulan Ramadhan Ini Kita Diberikan Pelajaran Agar Mau Untuk Berzakat Berinfak Ini Adalah Sebuah Pembelajaran Kepada Kita Semua Bahwasannya Ibadah Tidak Hanya Semata Beribadah Kepada Allah SWT Akan tetapi Juga Beribadah Antara Sesama Manusia Jadi Ketika Ketika Sudah Berpuasa Dengan Sebegitu Baiknya Apabila Ada Tetangga Kita Yang Kurang Makanan Maka Kita Wajib Segera Menolongnya Ketika Ada Saudara Kita Yang Mungkin Tidak Bisa Belajar Mengaji Maka Kita Ketika Sudah Bisa Mengaji Kita Ajari Dia Dengan Sebaik Baiknya Apabila Kita Punya Ilmu Maka Kita Beribadah Dengan Ilmu Kita Apabila Kita Punya Harta Maka Kita Beribadah Dengan Harta Kita Begitu Seterusnya Selanjutnya Huruf Yang Kedua Yaitu T T T Ibn Anid Dhunub Bertawbat Atas Dosa Yang Kita Lakukan Allah Telah Menjelaskan Bahawasanya Di Dalam Al-Quran Auzubillahimina Shaitanir Rajim Ya Ayuhalladzina Amanutubu Ilallahi Taubatan Nasuha Asa Rabbukum Mayyukafir Ankum Sayyatikum Al-Ayah Bila Akhir Hayo Orang-orang Yang Beriman Bertawbatlah Kamu Kepada Allah Dengan Tawbatan Nasuha Dengan Sedati Jatinya Tawbat Bapak Ibu Sekalian Perlu Kita Ketahui Bahwa Tawbat Pun Ada Secara Vertikal Dan Juga Ada Secara Horizontal Secara Vertikal Ketika Kita Bermaksiat Kepada Allah Maka Kita Dianjurkan Untuk Senantiasa Bertawbat Dengan Kalimat Istighfar Astaghfirullahal Nazim Dan Tidak Mengulangi Kesalahan Itu Akan Tetapi Ada Pula Tawbat Yang Secara Horizontal Yaitu Secara Kita Sesama Manusia Kadang Kadang Tanpa Kita Sadari Kepada Teman Kita Atau Kepada Saudara Kita Ada Hal Yang Menjadikan Itu Sebuah Kesalahan Akan Tetapi Kita Tidak Menyadarinya Atau Bahkan Kita Sengaja Melakukan Kesalahan Untuk Dia Maka Di Bulan Ramadan Yang Mulia Ini Saya Mengajurkan Kepada Diri Saya Dan Juga Para Jamaah Sekalian Untuk Bertawbat Untuk Meminta Maaf Kepada Saudara Kita Kepada Tetangga Kita Kepada Suami Kita Kepada Istri Kita Bahkan Apabila Ada Kesalahan Kesalahan Yang Mungkin Kita Sengaja Ataupun Tidak Dengan Begitu Kita Akan Bisa Meraih Ramadan Ini Dengan Predikat Mutaqin Kemudian Yang Ketiga Yaitu Huruf I Apa Huruf I If Al Khairat Lakukanlah Kebaikan Bapak Ibu Sekalian Di Bulan Suci Ramadan Ini Banyak Sekali Slogan Tausiah Ceramah Yang Menganjurkan Untuk Berlomba Lomba Di Dalam Hal Melakukan Kebaikan Akan Tetapi Kita Lupa Setelah Ramadan Ini Apakah Kita Akan Tetap Melakukan Kebaikan Itu Ataukah Hanya Sebatas Di Bulan Suci Ramadan Ini Saja Itu Pertanyaan Ada Di Diri Kita Masing-masing Nanti Setelah Bulan Suci Ramadan Ini Apakah Kita Tetap Istiqomah Untuk Melakukan Kebaikan Ataukah Kita Selesai Hanya Di Bulan Ramadan Saja Dalam Melakukan Kebaikan Di Dalam Bulan Ramadan Kita Rajin Membaca Al-Quran Kita Rajin Untuk Salat Tahajud Salat Tarawih Salat Hajat Dan Salat Tasbih Dan Sebagainya Akan Tetapi Masihkah Ketika Setelah Selesai Bulan Ramadan Kita Masih Rajin Untuk Mendatangi Masjid Untuk Membaca Al-Quran Untuk Melakukan Salat Salat Sunnah Salat Tasbih Salat Hajat Dan Salat Tahajud Lainnya Apakah Setelah Bulan Suci Ramadan Ini Kita Masih Istiqomah Untuk Memberikan Makanan Kepada Tetangga Kita Yang Kekurangan Ataukah Kita Selesai Ramadan Hanya Kami Lalu Untuk Melupakan Mereka Saja Nafsi Nafsi Urusanmu Urusanku 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 Itu pertanyaan Yang Yang Hanya Menjawab Adalah Bapak Ibu Sekalian Orang Lain Tidak Bisa Menjawab Dan Kemudian Ketika Kita Melakukan Kebaikan Kadang Kita Akan Mudah Melakukan Itu Jika Orang Itu Pun Melakukan Kebaikan Yang Sama Kepada Diri Kita Kita Akan Susah Melakukan Kebaikan Jika Orang Itu Tidak Berbuat Baik Kepada Kita Maka Sering Saya Berdoa Ketika Di Dalam Solat Bagaimana Bunyinya Setelah Kita Mendoakan Orang Tua Kita Kita Mendoakan Mudah Mudahan Allah Mengampuni Saudara Saudara Kita Muslimin Dan Muslimat Wal Muminin Wal Muminat Yaitu Orang Orang Mumin Dan Juga Muminat Kemudian Saya Tambah Wawfir Warham Wahdi Waslim Ala Jami'i Man Habba Ilayna Wajami'i Man Ahsana Ilayna Ya Allah Ampunilah Kasihilah Berikan Hidayah Waslim Dan Selamatkanlah Orang-orang Yang Berbuat Baik Kepada Saya Kepada Kita Wajami'i Man Ahsana Ilayna Orang-orang Yang Berbuat Baik Kepada Kita Wajami'i Man Habba Ilayna Dan Orang-orang Yang Suka Cinta Kepada Kita Kemudian Saya Tambah Mudah-mudahan Menjadi Inspirasi Para jama' Sekalian Juga Ini Doa Saya Dapat Dari Syekhina Kihaji Ismail Masyudi Al-Hafidh Dari Pati Pondok Saya Dulu Kemudian Ditambah Waghfir Warham Wahdi Waslim Ala Jami'i Man Asa'a Ilayna Wajami'i Man Aduan Ilayna Ya Allah Ampunilah Ya Allah Waghfir Warham Kasihilah Wahdi Dan Berikan Hidayah Waslim Dan Selamatkanlah Atas Orang-orang Yang Memusuhi Saya Wajami'i Man Asa'a Ilayna Dan Orang-orang Yang Berbuat Jelek Kepada Saya Wahdi Waslim Dan Berikan Hidayah Dan Selamatkan Ala Jami'i Man Zulama Ilayna Atas Orang-orang Yang Berbuat Zulim Kepada Kita Semua Kadang Ketika Kita Dizulimi Oleh Orang Kita Akan Tidak Mau Apalagi Mendoakan Menyebut Namanya Pun Ogah Wala Tidak 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 DPR Bagi Kita Karena Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sudah Mencontohkan Betapa Beliau Dimusuhi Oleh Orang-orang Kafir Kures Dulu Sampai Dilembari Kotoran Dan Sebagainya Apa Yang Beliau Lakukan Mendoakan Agar Mereka Semua Diberikan Hidayah Oleh Allah S.W.T Kalaupun Tidak Diberikan Hidayah Oleh Allah Mungkin Anaknya Atau Bahkan Cucunya Diberikan Hidayah Oleh Allah S.W.T Jadi Bapak Ibu Sekalian Jangan Kita Berbangga Hati Atau Bersukaria Ketika Ada Teman Kita Saudara Kita Yang Melakukan Kejahatan Kemudian Dia Masuk Neraka Sampai Masuk Neraka Kita Doakan Mudah-mudahan Kita Semua Baik Kita Orang-orang Yang Cinta Kepada Kita Orang-orang Yang Memusi Kita Berbuat Zolim Kepada Kita Kita Doakan Mudah-mudahan Semuanya Bisa Masuk Surganya Allah S.W.T Dengan Begitu Kebaikan Akan Selalu Tercurah Di Dalam Hati Kita Untuk Diri Kita Keluarga Kita Dan Juga Orang Lain Tentunya Kemudian Ditutup Dengan Huruf Yang Keempat Yaitu Maka Ketika Bapak Ibu Sekalian Sudah Bisa Menjalankan Tiga Hal Tadi Salikun Salikun Ibadah Kemudian Taibun Anid Dhunub Bertaubat Atas Segala Kesalahan Dan Dosa Kemudian If'alil Khairat Lakukanlah Kebaikan Dimanapun Tanpa Harus Dianggap Orang Menjadi Baik Maka Itu Akan Menjadikan Kita Semua Bisa Menjadikan Kun Ibadillahi Muttakin Jadilah Kita Menjadi Hamba-hamba Demikian Bapak Ibu Sekalian Mudah-mudahan Di Pertengahan Ramadan Ini Yang sudah InsyaAllah 12 Hari Kita Melakukan Puasa Masih Ada Separuh Hari Lagi Separuh Bulan Lagi Kita Untuk Melakukan Kegiatan Puasa Dan Kegiatan Ibadah Lainnya Mari Kita Ramaikan Masjid-masjid Kita Rumah-rumah Kita Dengan Talil Quran Dengan Membaca Al-Quran Dan Ibadah Ibadah Lainnya Demikian Bapak Ibu Sekalian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Akhirul Kalam Wallahul Maafiq Wa Amid Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cepatika Ibadah Ibadah